Sungai Bangor dipenuhi oleh tanaman Ecing Gondok yang dikhawatirkan bisa menghambat aliran sungai. Sebekerjaan umum kota Semarang mengerahkan satu alat berat untuk membantu warga membersihkan sungai dari Ecing Gondok. Setelah itu Ecing Gondok dianggup menggunakan truk untuk dibuang. Ecing Gondok dan tangkungan yang tumbuh dikali tersebut membuat aliran air ke laut menjadi terhambat. Akibatnya wilayah tersebut kerap mengalami banjir. Untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Saya Pemutu Diani ini 68 Saya Alipola Namunajab Saya Dimasulina 670 Kelompok kami ini akan membuat sebuah produk asam bumat dari Ecing Gondok. Jadi Ecing Gondok ini adalah termasuk rumah perairan yang menjaga ekosistem perairan. Pada akhir itu kami menghadirkan solusi untuk membuat asam bumat supaya bisa dijadikan bahan untuk perbaikan banan. Alat dan bahan untuk pembuatan produk asam bumat dari Ecing Gondok Yaitu ada ember siwur untuk mengambil air pengaduk dari kayu, ada pisau, ada tatakan untuk merancang geng gondoknya, ada karung untuk tempatnya, dan juga ada satu ember buah lagi. Yaitu untuk nanti pembuatan asam bumat di Ecing Gondok. Dalamnya ada air sebanyak 4 liter. Terus bahan selanjutnya yaitu ada satu buah gula merah. Terus ada E4. Ini sebanyak 3 tutup botol yang digunakan. Terus di dalam bahan pertama yaitu Ecing Gondok. Nah, ini salah satu contohnya. Nanti di belakang. Langkah pertama yaitu kita memotong Ecing Gondok. Kita lakukan pemotongan antara dari sini sampai di sini. Terima kasih telah menonton! 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 maka selanjutnya yaitu iris tipis-tipis gula pera yang nanti akan diletakkan pada campuran EM4 dan air nanti diletakkan di airnya selanjutnya tuang gula nadi yang sudah diletakkan air kurang lebih patah gula merah ini sebagai kolase kemudian tuangkan EM4 pertanian ini sebagai 3 tutup botol setelah itu kita aduk kemudian pengadu kayu yang selanjutnya kita masukkan ecek beda ke dalam karut yang satunya lagi atau sedikit-sedikit lalu kita masukkan air yang tadi ke dalam sini paham? saya harap juga sedikit kita tambahkan lagi neceng kodok lagi dalam karung yang satunya lagi kita ambil yang banyak ya takutnya nanti kurang lalu kita campurkan air yang sudah dicamburkan tadi dalam karung tadi yang sudah pengisikan neceng kodok sedikit demi sedikit saja selanjutnya kita tali dengan tali labiah dan lalu kita diantikan kurang lebih 31 hari kalau bisa yang kuat takutnya putus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati warahmatullahi wabarakatuh